selamat menikmati yang bahkan telah muncul di awal kebangkitannya dengan Ilmare yang kemudian diadaptasi Hollywood dengan judul The Lake House dibintangi Bullock dan Reeves mengenai sepasang pria wanita patah hati yang berkorespondensi lintas zaman menggunakan medium kotak pos di sebuah rumah di tepi danau yang coba gue tekankan bagi penonton generasi baru yang terlalu overly entusiast dengan Premise de Kohl sayang sekali karena formula seperti ini memang bukan yang pertama meski orisinalitas bukanlah nilai jual absolut saat penulis dan sutradaranya mampu meramu elemen-elemen yang telah tersedia tersebut menjadi sebuah produk baru yang sama sekali segar hal tersebut boleh dibilang terjadi di debut sutradara Lee Chong Hyun sejak dibuka di menit-menit awal de Kohl memang telah percaya diri mempertanggungjawabkan premisnya dalam deretan plot yang rapi dan terarah karena gue tidak menyaksikan trailer maupun membaca sinopsisnya gue sendiri terkesan cara Chong Hyun menyuntikkan elemen supernaturalnya dengan eksekusi yang begitu smooth dan make believe nyaris tanpa kendala apapun terutama dalam meyakinkan penontonnya bahwa Seon dan Yong Suk terpisah jarak 20 tahun dari ujung ke ujung sambungan telepon tersebut meski yang kemudian mulai terasa menarik adalah intervensi yang dilakukan salah satu karakter dalam mengubah nasib karakter lain yang hadir dengan kualitas CGI yang solid dan mendebarkan serta menaikkan level naratifnya ke arah yang lebih masif baik Jun Jong Seo maupun Park Shin Hye telah menampilkan performa yang begitu solid meski sepanjang durasi berjalan keduanya nyaris tidak tampil secara bersamaan dalam screen yang sama namun kemistri yang mereka bangun terbilang cukup untuk memperkuat denyutan nyawa film ini hal yang barangkali akan menjadi sedikit hikap adalah tensinya yang meski terjaga namun seakan kesulitan untuk menghadirkan dinamika yang dibutuhkan begitu juga kesan repetitif yang sulit dihindari yang barangkali dimaksudkan sebagai emotional impact pun hadir tanpa momentum yang dijanjikan saat sepanjang durasi berjalan segitiga kemistri antara karakter Seon dan kedua orang tuanya memang tidak dipupuk dengan cara yang hangat dan tentu saja jangan lupakan bagaimana end credit film ini menghancurkan mood penontonnya dengan begitu mudah begitu juga secara pasti mengkhianati presentasinya dari awal yang telah dibangun dengan susah payah overall meski terbilang berani dengan premis yang diusung The Call masih jauh panggang dari api untuk menjadi salah satu thriller supernatural paling berkesan sepanjang tahun ini boleh jadi malah forgettable sebagaimana hashtag alive yang lebih dulu hadir dan juga dibintangi Shin Hye meski harus gue akui presentasinya cukup menyenangkan diikuti namun pada akhirnya gue tidak mendapatkan apa yang seolah-olah telah dijanjikan film ini di awal saran gue begitu kredit titel muncul segera tutup browser atau Netflix app sekalian karena kekecewaan itu selalu datang belakangan boleh setuju boleh tidak terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe dan menyalakan tombol bell notifikasi luangkan waktu untuk like jika kalian suka video ini bijaklah selalu dalam memilih tontonan kita jumpa lagi di episode kupas film berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh